Ingin liburan ke Bali tapi tidak memungkinkan dalam waktu dekat. Cobalah wisata Lembah Pandawa-Pandaan yang ada di Pasuruan. Cara menuju ke wisata Lembah Pandawa-Pandaan dari dua pusat kota terdekat, yaitu Malang dan Surabaya. Dari Malang, lajukan kendaraan menuju tol Malang-Surabaya agar lebih cepat. Setelah masuk tol Malang-Surabaya, keluar di Pandaan. Wisata Lembah Pandawa-Pandaan dijuluki Bali-Fanjava, Pasuruan. Julukan yang tidak berlebihan, ya, apalagi mengingat tempat wisata ini memang menyuguhkan taman rekreasi dan wisata alam yang mirip dengan suasana di Bali. Saat berkunjung ke sini, kamu tidak akan bingung aktivitas seru. Ada banyak wahana yang bisa dicoba dan anak-anak juga pasti suka. Berikut wahana yang tersedia di wisata Lembah Pandawa-Pandaan. Berburu spot foto di replika Pura Ulun Danu Beratan. Bangunan mirip dengan Pura Ulun Danu Beratan Bedugul Bali adalah spot utama yang menjadi daya tarik. Bangunan ini yang dikelilingi kolam. Sementara itu, vibes Bali makin terasa dengan adanya gerbang pura dengan puluhan tangga serta dilengkapi dengan payung warna-warni khas Bali. Jangan lewatkan mengabadikan momen di depan bangunan mirip dan pura dan di depan gerbang pura, ya. Dua tempat itu jadi spot ikonis. Bermain air di kolam renang. Berkunjung ke wisata Lembah Pandawa-Pandaan tidak akan lengkap tanpa berenang di kolam renang. Kolam ini bersebelahan dengan pura yang menjadi spot utama. Kamu bisa berenang, lalu menikmati pemandangan alam yang menyejukkan. Setelah itu, kamu bisa mencoba naik perahu untuk menyusuri danau. Dijamin liburanmu akan semakin tak terlupakan. Coba wahana menantang. Wahana bermain di wisata Lembah Pandawa-Pandaan bisa dibilang lengkap. Tidak hanya wahana yang ramah anak, tapi juga wisata yang memacu adrenalin. Misalnya, Flying Fox dan ATV. Keduanya merupakan wahana terbaik bila kamu suka dengan aktivitas menantang. Rasakan serunya menikmati alam dari ketinggian dengan Flying Fox. Nikmati juga sensasi mendebarkan naik ATV yang menembus medan cukup berliku-liku. Bagi kamu yang masih belum tahu, ATV adalah sepeda motor empat roda yang bisa digunakan dalam segala medan. Kamu dapat bermain ATV di sekitar area Lembah Pandawa dengan track yang sudah disediakan. Seru-seruan di Playground. Sebagai wisata yang kid-friendly, wisata Lembah Pandawa-Pandaan punya beragam wahana yang cocok untuk anak-anak. Kamu bisa mengajak si kecil main di Playground yang tersedia. Layaknya Playground pada umumnya, tempat ini memiliki bermacam-macam wahana permainan seperti kolam mandi bola, perosotan, dan sebagainya. Ada juga ayunan dan rumah pohon yang bisa dieksplorasi. Tidak hanya itu, masih ada wahana Kids Ride dan Dino Ride. Ajak anak untuk mencoba melukis. Supaya makin seru, naik kereta mengelilingi kawasan wisata. Jalan-jalan santai di Taman Kelinci. Buat kamu yang tidak terlalu wisata air dan wisata menantang, cobalah jalan-jalan di Taman Kelinci. Di sini, kamu bisa mengelus-elus dan memberi makan kelinci. Tempat ini juga cocok untuk anak kecil agar ia belajar mengenal hewan kelinci serta mengasah empati terhadap sesama makhluk hidup. Wisata kuliner. Selain wahana yang lumayan lengkap, wisata lembah Pandawa-Pandaan juga memiliki berbagai fasilitas. Nah, salah satunya adalah restoran. Setelah puas bermain dan naik wahana, kamu bisa bersantai di restoran sambil menyantap hidangan yang lesat. Menu yang dihidangkan adalah masakan Nusantara. Harganya pun terjangkau. Semakin nyaman karena restoran ini luas dengan konsep semi-indor. Fasilitas penunjang di wisata lembah Pandawa-Pandaan juga semakin menambah kenyamanan. Tersedia musola, area parkir, dan toilet. Jam buka wisata lembah Pandawa-Pandaan. Pastikan rencana liburanmu tidak gagal. Caranya dengan memperhatikan jam buka dan hari operasional. Sehingga, kamu tidak kecelis sesampainya di tempat wisata ini. Wisata lembah Pandawa-Pandaan buka setiap hari ada pukul 7 pukul 17. Sedangkan restorannya buka mulai pukul 8. Harga tiket wisata lembah Pandawa-Pandaan 2024. Dibandingkan tempat wisata lain dengan konsep yang sama, wisata lembah Pandawa-Pandaan tergolong masih terjangkau. Harga tiket wisata lembah Pandawa-Pandaan mulai dari 15 ribu rupiah saja. Tak heran bila akhirnya tempat ini menjadi destinasi favorit keluarga. Berikut rincian informasi harga tiket wisata lembah Pandawa-Pandaan. Mancing mulai dari 10 ribu rupiah. Kids Ride mulai dari 10 ribu rupiah. Melukis mulai dari 10 ribu rupiah. Kereta mulai dari 10 ribu rupiah. Animal Ride mulai dari 15 ribu rupiah. Playground mulai dari 20 ribu rupiah. ATV mulai dari 25 ribu rupiah. Animal Dokar mulai dari 30 ribu rupiah. Lokasinya berada di Jalan Sedap Malam No. 16, Genengan, Duresewu. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Bubuk makan mangengking Pandaan, berhenti dan lajukan kendaraan keseberang jalan. Kamu sudah sampai di Lembah Pandawa-Pandaan. Itu dia panduan liburan kewisata Lembah Pandawa-Pandaan. Segera rencanakan dan wujudkan liburan bersama keluarga seru kewisata Pasuruan ini. Kamu pasti tidak menyesal. Wisata Lembah Pandawa-Pandaan bisa menjadi tujuan wisata yang seru. Temukan rekomendasi wisata Pandaan. Terima kasih telah menonton!